Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 14.300 personil dalam gelaran konferensi tingkat tinggi G20 nanti. Selain itu, 12 kapal perang, 4 jet tempur F-16, 2 Sukhoi, dan 13 helikopter juga melengkapi prosedur pengamanan VVIP. Pengamanan Kepala Negara, peserta acara, hingga kemungkinan evakuasi pada bencana alam juga sudah disiapkan. Dalam bincang pada Forum Merdeka Barat 9 Kamis Siang, Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa mengatakan, 14.000 personil TNI didukung 3.200an personil kepolisian dan 492 personil institusi lain. Untuk mengatasi serangan siber, TNI bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Aparat keamanan juga mempersiapkan pagar betis di sepanjang perjalanan Kepala Negara dari 25 hotel ke pusat acara di Hotel Apurwa Kempinski, Bali. Selain itu, TNI ikut mengawasi lokasi rawan keamanan di Bali dan seluruh Indonesia untuk menghindari insiden sekecil apapun. Hotel ke Kempinski saja rutenya sudah banyak benar. Nah, jadi kita menempatkan seperti pagar betis, walaupun tidak pagar betis benar, tapi di beberapa titik di sepanjang rute, misalnya dari Hotel A menuju Kempinski, Hotel B ke Kempinski, itu semua kita pagari betis.